Bingung sih kenapa masker ini bisa laris manis padahal harganya cuma Rp8.000 Dan netonya cuma 20 gram karena ini peel off berarti cuma 3-4 kali pemakaian Setelah dilihat-lihat ternyata masker ini udah bepom Dan yang pengen bikin diborong semua varian adalah karena di setiap variannya itu pasti beda ekstrak ingredientsnya Contoh di varian charcoal itu ada ekstrak gold dan juga niacinamide Tapi kalau kita lihat ke varian peppermint itu ekstraknya ada tea tree oil dan juga susu kambing Jadi gak heran sih kalau produk ini habis dan laku dimana-mana, harganya cuma Rp8.000 Dulu awal jualan, rasanya malu banget mau posting jualan Apalagi kalau posting di akun pribadi Aku bingung, aduh gimana captionnya, gimana konsepnya Terus ditambah kalau ada pertanyaan kayak gini diri temen Gimana jualan lo? Laku Terus aku selalu jawab Alhamdulillah laku Padahal Pastinya gak laku juga sih Tapi Alhamdulillah sekarang beneran laku Jika kau masih ragu untuk menerima Biarkan hati kecilmu bicara Karena ku yakin kan datang saatnya Oh 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 I need somebody who could love me and my prince Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!